Acara kelulusan sekolah, hari ulang tahun atau aniversari adalah sebuah momen spesial bagi seseorang. Biasanya para sahabat, keluarga atau orang terdekat akan memberikan hadiah sebagai tanda ucapan selamat. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi pasangan suami-istri Antia Taktina Pradana dan Soli Hatun Nisa, warga Gentan, Baki, Sukoharjo ini mendirikan UMKM Boneka Hen Made Suka-Suka. Berawal dari tahun 2012, saat mereka sama-sama masih menjadi mahasiswa di UNS Surakarta. Pada waktu itu saat ada acara wisuda di kampusnya, mereka melihat banyaknya lapak bunga segar yang dijual untuk ucapan wisudawan. Dari situ mereka mempunyai ide untuk membuat boneka wisuda sebagai cinderamata, kemudian mereka mengajukan proposal ke kampus dan di ACC. Dengan ketelitian dan keuletan, mereka berdua membuat boneka di emperan kos putri dengan menggelar tikar berdua. Berbahan kain flanel dan jahit tangan manual, kemampuan ini mereka pelajari secara otodidak. Tak hanya di Solo, pada saat ada acara wisuda mereka juga merambah keluar kota seperti Yogyakarta, Semarang dan Purwokerto dengan menggunakan motor dan beronjong. Berjalannya waktu, dengan melihat peluang pasar, boneka Hen Made Suka-Suka yang mereka buat tak hanya boneka wisuda namun juga boneka profesi. Seperti polisi, TNI-AD, TNI-AU dan TNI-AL. Proses pengerjaan dan penjualan yang semula hanya dikerjakan berdua, kini sudah ada enam orang yang membantu. Tiga diproduksi, tiga di konten kreator, admin medsos dan pemasaran. Sekarang pun pengerjaan dilakukan di rumahnya, gentan, baki. Dalam sehari bisa memproduksi boneka 30-50 peces. Harganya antara Rp30.000 hingga Rp250.000. Untuk pemesanan, proses pembuatannya satu hari jadi. Kini yang dibuat tak hanya boneka namun ada juga buket wisuda, frame ucapan, gift box, del. Boneka Hen Made Suka-Suka sudah sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Baik pesanan pribadi maupun instansi seperti sekolah, perusahaan atau yayasan. Kamu mau pesan atau mau lihat-lihat, kepoin aja Instagramnya.